Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkannya nama gue Awe. Gue mau ngecapin selamat dulu ya buat anak-anak yang habis selesai UN ya. Ini ada anak SMA, kelas berapa nih? Oke, oke. Gue suka bingung ada orang nanya gitu. Dari mana? Satu, dua, tiga gitu. Bingung gue. Ya anak-anak kan yang SMA pada baru-baruan ya. SMP juga nih baru kelar. Dan kemarin sempet heboh. Ada I.O. yang mau ngadain pesta lulus-lulusan. Pesta bikini. Pesta bikini. Lulus-lulusan UN. Pesta bikini. Gue ya pribadi nih sedih gue dengernya. Kenapa jaman gue SMA gak ada kayak gitu. Kenapa baru sekarang? Sedih gue. Enak amat lu pesta bikini. Dulu nih jaman gue lulus paling banter kemana? Taman Sapari. Iya. Lihat singa males-malesan gak tau gak? Eh. Gue gak tau kenapa ya. Tiap gue beberapa kali ke kebun minatang gitu. Itu singanya pasti males-malesan. Gak ada yang semangat gitu. Ini malamnya begadang apa-apa gitu. Ya kali menceki di Amarusa gitu eh. Eh gajah gak ada gajah. Gajah gak asik anaknya. Nih gak usah kita aja gitu kali. Siap gue dateng nih ke Taman Sapari gitu yang pas dikandang singa. Itu pasti lagi males-malesan. Ya gini lah. Iya kan? Ada yang gini. Sambil garuk-garuk. Bingung gue bener dah. Ini singa kayaknya males-males bener dah. Kayaknya mungkin dia udah biasa gitu ngeliat orang ya. Orang lagi, orang lagi gitu kali ya. Jadi keliatan nih kalau ada singa yang kaget liat orang nih. Berarti singa baru nih. Singa training. Lorengnya hitam putih, hitam putih, hitam putih. Ada se-training. Kayak pegawin ***. Maksud gue pengen gitu sekali-kali gue tuh ke kebun binatang gitu. Begitu masuk kandang singa tuh singanya ramah gitu kan. Enak ya. Mampir dulu mas. Kopi sini. Senang gitu kan. Atau pas gue dateng liat singa-singanya lagi nih. Goyang dribble. Tau ya goyang dribble ya? Tau kan goyang dribble? Itu cewek yang punya batu akik. Batu akik yang gede. Itu tadinya kecil dia. Pakai senter Doraemon. Anak sekarang tuh lulus-lulusan pesta bikini gitu. Cuma nih jadi ada pro kontra ya. Banyakan kontra ya. Kalau gue sih sebenernya. Jangan kontra dulu. Kita liat dulu sebenernya. Ini siapa yang ngadain gitu. Ya gak sih? Kalau anak SMA boleh lah gitu. Kita agak kontra ya. Tapi kalau misalkan yang ngadain anak TK mau biarin aja gak? Anak TK mau buat la***** amat. Biarin aja. Ada lagi yang kalau ngadain pesta bikini. Gak usah kita gak usah kontra. Itu anak STM. Kalau anak STM bikin pesta bikini biarin aja. Lah STM kan bencangan cowok. Udah mukanya kayak mamang-mamang. Pakai bikini. Gue bingung beneran dah. Gue tuh sering banget liat anak STM ya. Cowok nih. Mukanya tua banget. Ini STM 20 tahun apa dia. Dan sekarang katanya UN tuh udah bukan syarat kelulusan ya bener ya. Ya gue senang sebenernya. Senang kenapa? Karena jadi gak ada yang minta maaf lagi. Ribet tuh kalau dulu tuh. Asal mau UN minta maaf. Ada SMS bang saya minta maaf gini-gini. Kenapa nih orang mau mati loh. Emang kenapa sih? Ujian nasional ya hujan aja. Emang kalau gak bisa ditusuk. Soalnya bangun gitu. Kamu gak bisa ya ha? Soalnya kerjain-kerjain aja. Minta maaf mulu. Ada lagi yang aneh di sekolah tuh ya. Kejadian-kejadian ini tau gak? Kesurupan masal. Eh banyaknya di sekolah-sekolah tuh kesurupan masal. Yang gue bingung ini kesurupan masal. Tapi gak pernah yang kena tuh guru-gurunya. Selalu murid-muridnya. Eh ini setannya sopan nih. Sopan dia tau mana guru mana murid. Ah gue masuk sini. Eh itu gurunya. Gila lu sama orang tua lu. Masuk neraka lu. Udah gitu ya kalau kesurupan. Gue gak tau kenapa ya. Kenapa kalau kesurupan. Setannya tuh selalu galak-galak. Eh selalu marah-marah. Jadi singa tuh jadi singa misalkan. Tapi singanya yang ini semangat nih. Harusnya yang ini di kebun binatang nih. Biar bagus ya. Di balik gitu balik. Selalu gitu wah. Jangan ganggu saya. Pergi-pergi gitu kan gitu ya. Maksud gue. Gak pernah apa ada setan yang masuk tuh. Baik gitu ya. Ceria gitu begitu. Set. Hei penonton. Gue mau pantun nih gitu. Cakep. Kita enak ya. Kita jadi terhibur. Masuk lagi deh gak apa-apa gitu ya. Kemarin. Ada film di Avengers ya. Udah pernah nonton sini? Udah. Punya duit loh. Nonton bioskop. Dan waktu Avengers keluar ini ya. Itu tiketnya udah dijual dari seminggu sebelumnya. Ya. Dia jatuh tuh kalau saya Rabu ya. Jadi seminggu sebelumnya udah dijual tiketnya. Orang udah banyak yang beli. Maksud gue. Gue bingung gitu. Kenapa orang kok buru-buru banget nonton film bioskop. Kan bioskop kan gak cuma seharinya gak. Bisa dua bulan. Sebulan kan gitu ya. Maksudnya kenapa buru-buru sih gitu. Pasti kan kayak Avengers mah lama filmnya gitu. Gue bingung emang. Emang apa bedanya lo nonton sekarang. Atau nonton nanti dua minggu lagi gitu. Emang bedanya apa. Emang kalo nonton telat nih. Misalkan nonton telat. Begitu lo nonton hulknya udah dikrokin gitu. Masuk angin bang. Telanjang mulu nih kita. Gitu. Kan gak sama aja. Lu kan begitu hijau doang udah. Gak ada merah-merahnya di belakang. Merah-merah pake koyok gitu kan. Telanjang mulu bang. Saya bang. Sama aja. Mau nonton sekarang sebulan lagi ya sama. Tornya senjatanya palu. Ya kan. Gak mungkin ganti sendok semen. Sendok semen kan. Gak mungkin ya. Pas dipalu gitu. Maksudnya udah. Wah palunya rusak bang. Gak ada sendok semen nih. Iron Man nya juga sama. Helmnya ya begitu. Gak mungkin ganti helm. Ya kan. Sama aja. Mau nonton sekarang. Mau nonton nanti ya begitu helmnya. Gak mungkin ya lu ganti. Diklik dulu. Klik. Harus klik ada SNI. Atau pake helm catok ya. Pake jaket. Tulisannya gue. Pas mau berantem. Eh ada narik dulu kita nih. Bentar ya bentar. Aneh ya. Dan gini loh. Lu nonton Avengers duluan. Itu juga gak bisa dibuat pamer kan. Gak mungkin. Apa apa. Masa lu mau pamer apa. Emang bisa orang tua lu. Misalnya gini. Ibu. Anak ibu kuliahnya dimana. Anak saya sih di ITB. Wah hebat ya. Kalau anak ibu dimana. Anak saya gak kuliah bu. Tapi udah nonton Avenger ya ampun. Ya Allah ibu. Hebat banget anaknya. Udah nonton Avenger gitu. Kan gak ya. Atau. Atau ada anak gitu. Pamit sama ibunya. Bu pamit ya. Mau kemana anak. Nonton Avenger. Alhamdulillah. Ya Allah. Anak ibu bisa nonton Avenger. Alhamdulillah. Sebut nama mama disana ya Naya. Biar mama bisa nonton juga. Kita emang ke Mekah yang naik aji. Udah gitu gua. Kalau nonton bioskop ya. Itu ada yang berapa yang gua keselin ya. Itu salah satunya itu ABG yang pacaran. Gua pernah nih ya. Lagi nonton bioskop. Sebelah gua nih ABG pacaran nih. Cip**n. Cip**n. Gua sih cip**n gak apa-apa. Bunyi. Tapi c**n bunyi. C**n. Kan gak enak nonton filmnya. Berani-beraninya kau. Akan ku hancur kan kau segera. C**n c**n. C**n c**n. C**n c**n. C**n c**n. C**n c**n. nebak-nebak ceritanya. Ada kan yang gitu. Maksud gue nonton-nonton aja nih gini. Ini pasti ininya gini nih. Kalau gue sih kata gue nih penjata sih ini nih. Eh kan nebak-nebak. Maksud gue kan nonton aja nanti juga ada ceritanya. Kan gak mungkin nih. Pas nonton tiba-tiba filmnya berhenti. Keluar orang. Ayo. Abis ini jagoannya mau nanya apa. A. Kamu dimana? B. Dengan siapa? C. Semalam berbuat apa? Sekian terus saya Awai. Terima kasih. Gue ketemu emang gue juga. Nih lo. Nih lo. Nih tapla. Boi-boi-boi. One hundred.